Intro Pak, Ibu, Ibu dan teman-teman yang diberhormati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pagi ini saya akan buat video dengan judul Cara Ampuh Atasi Penyakit Busuk Untuk Kora Pada Tanaman Cabe Sebelum video kami mulai kami mohon bantuan Bapak, Ibu, Ibu dan teman-teman untuk like, share, dan subscribe Dengan like, share, dan subscribe kami lebih giat lagi Buat komen-konten atau video yang lebih kreatif Serta Bapak, Ibu dan teman-teman selalu mengikuti video kreatif selanjutnya Di saat ini itu saya selaku wakil dari UD Permai Dan BP Fertilizer Channel Mohon maaf yang sebesar-besarnya Atas kekilapan kami Saat membuat video Maupun pelayanan Lewat UD Permai Dalam menjalankan bisnis online Dan semoga permohonan maaf kami Menjadikan suatu amal ibadah Bagi Bapak, Ibu, Ibu dan teman-teman Penyakit busuk bitoktora pada tanaman cabai disebabkan oleh cendawan bitoktora kapsiki Dan bitoktora investan Busuk bitoktora yang menyerang batang dan cabang dikenal dengan penyakit busuk batang Sedangkan serangan yang terjadi pada putuk tanaman Dikenal dengan istilah busuk puncuk atau mati putuk Dan pada daun disebut dengan busuk daun Jika menyerang akar Tanaman cabai dikenal dengan istilah busuk akar Cendawan bitoktora menyerang seluruh bagian tanaman Mulai dari akar, batang, daun, hingga buah cabai Pada musim penghujan dengan kelembapan tinggi Intensitas serangan tendawan bitoktora cepat meningkat Dan cepat berkembang Sepora cepat menyebar dan menginfeksi Dari satu tanaman ke tanaman cabai lainnya Adapun gejala serangan penyakit bitoktora pada tanaman cabai adalah sebagai berikut Satu, serangan diawali pada batang tanam muda atau putuk tanaman Gejala batang muda terlihat menbusuk seperti tersiram air panas Jika dipegang, kelus batang muda mengelupas Lama-kelamaan batang muda yang terserang akan muncul Seperti bulu halus berwarna hitam keabuan-keabuan layu dan akhirnya kering Dua, gejala serangan terjadi pada daun cabai Daun cabai terlihat menbusuk, lonyot seperti tersiram air panas Bagian daun yang terserang kemudian akan berwarna hitam dan lembek Tiga, serangan bunga cabai menyebabkan tangkai bunga membusuk berwarna kecoklatan dan akhirnya gugur atau rontok Empat, gejala serangan yang terjadi pada buah cabai Ditandai dengan adanya tangkai buah yang membusuk berwarna coklat Kulit tangkai muda terkelupas kemudian menjalar hingga ke buah cabai Dan menyebabkan buah cabai terlepas dari tangkainya Pada buah cabai yang terserang terdapat bercak coklat dan lembek Bercak tersebut dapat meluas ke seluruh permukaan kulit buah Menyebabkan buah membusuk, lembek, dan berair Lima, serangan citoktora juga dapat langsung menyerang batang cabai yang lebih tua Gejalanya, batang cabai membusuk, lembek, dan berwarna kecoklatan Kulit batang muda terkelupas Bagian atas batang yang terserang akan layu, mengering, dan mati Serangan bisa terjadi pada akar tanaman cabai Serangan pada akar tanaman cabai dapat mengakibatkan tanaman tiba-tiba layu, mengering, dan mati secara keseluruhan Dan berlangsung sangat cepat Jika tanaman cabai yang terinfeksi dicabut Terlihat akar membusuk, lembek, dan berwarna kecoklatan Ada pun pencegahan dan pengendalian penyakit busuk citoktora Yaitu busuk akar, busuk batang, busuk daun, busuk kuncup, dan busuk buah pada tanaman cabai sebagai berikut Satu, buat bedengan yang lebih tinggi Yang disesuaikan agar air tidak mengenang pada lahan pada saat musim penghujan Dua, lakukan pengapuran lahan Bila pihak tanah di bawah enam atau tanah asam Cendawan pitoktora mudah berkembang biak pada kondisi tanah asam Adakan pengapuran dengan dosis pengapuran 2-3 ton per hektar Tiga, lakukan sterilisasi lahan dengan menggunakan hidrogen bioksida atau H223% Dengan konsentrasi 10 ml per liter air Ditambah polusisida berbahan aktif polioksid B Dengan konsentrasi 0,5 ml per liter air Empat, gunakan pupuk nitrogen atau N sesuai kebutuhan tanaman Jangan berlebih atau jangan kekurangan Lima, pakai jar tanam yang lebar Agar area tanam tidak terlalu lembab Terutama jika dibudidayakan dilakukan di musim hujan Enam, setelah pindah tanam Mulai umur kurang lebih 10 hari Lakukan pengocoran dengan trigoderma Dengan konsentrasi 10 ml atau gram per liter air Dengan interval pengocoran 7-10 hari sekali Tujuh, didari penyiraman dengan sistem lob atau pengenangan Sepura cendawan bitoktora dapat menyebar dengan cepat melalui air Delapan, pengendalian busuk bitoktora secara kimiawi Satu, penyemprotan Fungsida yang digunakan adalah mantok 41 WP Dengan ban aktif tembaga oksiklorida 21,5% Mankosep 20% Dengan konsentrasi 2 gram per liter air Dua, fungsida purasin 10 SL Dengan ban aktif polioksid B 10 gram per liter Digunakan dengan konsentrasi 1 ml per liter air Tiga, H2O2 atau hidrogen peroksida 3% Digunakan dengan konsentrasi 10 ml per liter air Bahan sebut dicampur jadi satu Dan disemprotkan dengan interval 3 hari sekali Dua, dengan kocor Yaitu menggunakan fungsida mantok 41 WP Dengan ban aktif tembaga oksiklorida 21% Dan Mankosep 20% Dengan konsentrasi 2 gram per liter air Dua, magic Yaitu dengan ban aktif demetomob 750 gram per kilo Dengan konsentrasi 0,5 gram per liter air Tiga, H2O2 atau hidrogen peroksida 3% Dengan konsentrasi 10 ml per liter air Bahan tersebut diaduk jadi satu Dan diapliskan melalui kocoran Dengan interval 5 hari sekali Bila tidak ada tanda serangan jendawa mitoktora berhenti Maka penyemprotan atau pengocoran Dengan besidia di atas Intervalnya bisa diperpanjang Terima kasih telah menonton!